Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Google kini telah menjadi platform berbagi video untuk semua orang, termasuk menjadi rujukan untuk mencari konten visual. Tapi ternyata awal berdirinya YouTube adalah sebagai sebuah situs kencan online berbasis video. Mari kita simak sejarah YouTube yang tagar rangkum dari berbagai sumber. Secara administrasi, YouTube terdaftar pada 14 Februari 2005, bertempatan dengan perayaan Hari Valentine. Platform yang awalnya bermarkas di sebuah ruko di San Mateo, California itu didirikan oleh Steve Chen Hurley, Chad Hurley dan Javid Karim. Tapi harapan mereka pupus karena hanya sedikit orang yang mengunjungi situs kencan online YouTube. Bahkan mereka sampai memasang iklan di platform periklanan Craigslist dan menawarkan 20 dolar Amerika bagi yang mau mengunggah video mereka di YouTube. Yang menceritakan pasangan seperti apa yang mereka idamkan. Meski sudah diiming-imingi bayaran, tapi tetap saja tidak ada satupun orang yang tertarik. Melihat hal itu, mereka mulai mengubah strategi dan mengizinkan siapapun yang ingin mengunggah video apapun di YouTube. Prinsip dasar mereka tetap sama, yaitu menyediakan wadah dengan antarmuka atau interface yang sederhana, supaya orang yang gagap teknologi pun bisa mengunggah video di YouTube. Video pertama yang diunggah di YouTube pada 23 April 2005 berjudul Me at the Zoo berdurasi 19 detik, yang menampilkan salah satu co-foundernya, Karim, ketika sedang di kebun binatang San Diego Zoo. Di depan kandang gajah, Karim menceritakan apa yang dilihatnya. Setelah dirilis secara beta pada bulan Februari, YouTube akhirnya resmi diluncurkan kepada publik pada 15 Desember 2005. Saat itu, YouTube didirikan sebagai perusahaan angel-funded atau didanai oleh angel investor, yang merupakan individu yang kaya raya. Namun sebulan sebelum rilis, yaitu November 2005, perusahaan pemodal Sequoia Capital berinvestasi sebesar 3,5 juta dolar Amerika. Karena sejak ganti strategi, ada lebih dari 2 juta video yang ditonton di YouTube pada saat itu. Lalu di bulan Januari 2006, penonton YouTube meningkat drastis hingga 25 juta penonton. Begitu juga dengan jumlah video yang beredar di situs itu hingga lebih dari 25 juta video pada Maret 2006. YouTube pun mendapatkan modal tambahan dari Sequoia dan Artis Capital, senilai 8 juta dolar Amerika pada April 2006. Seiring berjalannya waktu, YouTube semakin dikenal dan semakin besar, sampai akhirnya mereka mulai menghadapi masalah baru, seperti butuh lebih banyak komputer dan koneksi internet broadband yang lebih mumpuni. Selain itu, YouTube juga mulai menghadapi masalah hak cipta dari video-video yang diunggah. Akhirnya, para pendiri mulai berpikir untuk menjual YouTube. Dan pada bulan Oktober 2006, Google resmi membeli YouTube senilai 1,65 miliar dolar Amerika. Akuisisi dilakukan setelah YouTube menyepakati perjanjian dengan perusahaan media untuk menghindari tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta. Setelah proses akuisisi selesai, YouTube tetap beroperasi secara independen dengan para co-founder dan 68 karyawan di bawah naungan Google. Hingga akhirnya, operasional YouTube mulai merambah ke negara-negara lain. Pada tahun 2007, CEO YouTube, Eric Smich, memperkenalkan sistem lokal YouTube yang mampu menyesuaikan tampilan antarmuka dengan masing-masing negara operasionalnya. Sebelum diakuisisi Google, YouTube menggunakan model bisnis berbasis iklan dengan penghasilan saat itu mencapai 15 juta dolar Amerika per bulan. Lalu pada April 2006, YouTube meluncurkan Google AdSense yang hingga kini digunakan untuk memonetisasi konten. YouTube sempat menghentikan AdSense, tapi kemudian digunakan lagi ketika beroperasi dengan sistem lokal. Hingga saat ini dengan model bisnis iklannya, YouTube menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi Google. YouTube juga semakin kreatif untuk menambah pundi-pundi, salah satunya lewat produk YouTube Premium yang dirilis pada 2018 lalu. Kemudian di tahun 2020, YouTube mengumumkan pendapatannya untuk pertama kalinya setelah diakuisisi Google. Mengutip dari The Guardian, pendapatan YouTube saat itu mencapai 5 miliar dolar Amerika dalam 3 bulan yang berasal dari iklan. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang awal mula berdirinya YouTube. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!